Mari menolak lupa, betapa berbahayanya ideologi HTI. Nyaris saja negeri ini dibuat porak-poranda oleh ulah mereka. Selama 10 tahun SBI berkuasa, mereka merdeka, bebas menjajah ideologi negara. Meski kini sudah resmi dibubarkan, bahaya latin HTI tetap bergentayangan di sosial media yang terus didengungkan oleh para pengasongnya, para basernya. Kalau ada yang bilang baser berbahaya bagi NKRI, tak perlu ragu menunjuk hidung para pentolan HTI beserta anak buahnya. Tetap waspada. Lalu bagaimana basers HTI bisa terus bekerja di dunia maya? Simak ulasannya hanya di Sudut Pandang. 10 tahun lalu terjadi demonstrasi besar-besaran di Cairo, Mesir yang berhasil menurunkan Husni Mubarak dari kursi kepresidenan. Setelah ia menjadi presiden selama 30 tahun, demo besar-besaran di Arab kala itu menjadi fenomena yang disebut dengan Arab Spring. Saya menonton di televisi berita-berita demonstrasi tersebut dari pesantren Attaquat Tanjung Pandan, Belitung. Rumor yang berkembang, demonstrasi diorganisir dan diikuti oleh kelompok kiri dan ikhwanul muslimin. Hizbut Tahrir tidak tampak. Hanya ada foto orang sejumlah hitungan jari tangan yang membawa bendera Hizbut Tahrir di tengah lautan manusia. Awal 2011, saya masih tercatat sebagai anggota Hizbut Tahrir. Dalam benak saya, seharusnya demo-demo besar tersebut diorganisir oleh Hizbut Tahrir Mesir dan lautan manusia di sana adalah para pendukung dan anggota Hizbut Tahrir. Karena Hizbut Tahrir masuk Mesir dibawa langsung oleh pendirinya Takyuddin An-Nabani pada tahun 1950-an. Sehingga masanya sudah banyak dan cukup untuk menggoyang kursi presiden Mesir. Selama ini, kami dijejali opini bahwa Hizbut Tahrir di Arab itu besar. Pendukung dan anggotanya banyak. Para pengurusnya sangat sulit. Akan tetapi, Hizbut Tahrir tidak dapat menunjukkan kebesarannya karena tekanan penguasa. Hizbut Tahrir tidak eksis di Arab bukan karena ajaran, doktrin, ide, dan metode Hizbut Tahrir yang salah. Dikisahkan, di Arab, Hizbut Tahrir tidak ada masalah dengan pemikiran. Melainkan, politik penguasalah yang membuat mereka terlihat kecil. Fakta Arab Spring membuka mata saya. Bahwa sebenarnya, Hizbut Tahrir di Arab memang ditolak karena pemikirannya. Bukan karena tekanan penguasa. Di Arab berdiri kokoh kampus-kampus tua yang telah melahirkan ratusan ribu ulama tersohor kelas dunia yang diakui kealiman, kejujuran, dan kezuhudannya. Tapi mereka tidak menjadi pendukung dan anggota Hizbut Tahrir. Mereka bahkan menjadi penentangnya. Sangat sulit jika mau dikatakan mereka menentang kebenaran dan menolak syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Fakta yang sama juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia, selama 23 tahun pada kurun 1998 hingga 2021, Hizbut Tahrir leluasa menyebarkan paham di dunia maya dengan menggunakan berbagai macam nama, website, blog, dan akun media sosial. Aktivis HTI semuanya menjadi baser khilafah. Mereka aktif membagikan konten di media sosial yang merupakan ruang publik utama di era sekarang. Perilaku baser khilafah umumnya hanya memposting, enggan menanggapi komentar, bantahan, kritik, dan sanggahan netizen. Apalagi diajak adu argumen. Mereka menanggapinya dengan menyerang balik netizen. Mengalihkan topik atau memposting konten baru yang pada intinya mereka menghindar. Mengapa demikian? Karena konten yang disebarkan oleh baser khilafah bermuatan dis dan misinformasi. Ada tujuh dis dan misinformasi. Satu, satire, yaitu tidak ada niat untuk mengelabui, tapi berpotensi merugikan. Dua, konten yang menyesatkan, yaitu penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu. Tiga, konten tiruan, yaitu ketika sebuah sumber ditiru. Empat, konten palsu, yaitu ketika informasi 100% salah didesain untuk menipu. Lima, koneksi yang salah, yaitu ketika judul atau gambar tidak sesuai dengan konten. Enam, konten yang salah, yaitu ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah. Tujuh, konten yang dimanipulasi, yaitu ketika gambar atau konten yang salah dimanipulasi untuk menipu. Mudah sekali bagi netizen mendeteksi dis dan misinformasi dari konten yang disebarkan oleh baser khilafah. Media sosial adalah ruang publik paling demokratis, independen, dan netral saat ini. One man, one voice Setiap orang boleh menyatakan dan menyampaikan tentang dirinya ke orang lain tanpa batas selain batas moral dan hukum. Tidak ada batasan bagi nalar netizen, selain nalar netizen lain yang lebih akurat. Di media sosial, nalar publik menjadi hakim yang imparsial. Ide khilafah yang diviralkan oleh baser HTI ditolak publik karena ide tersebut tidak akurat. Ujahnya lemah. Nalar publik sulit menerima khilafah sebagai solusi semua problematika umat manusia. Penolakan publik atas ide khilafah bukan karena dibaya dan atas tekanan penguasa. Penolakan itu murni dari akal sehat netizen. Tidak saja di Indonesia, tetapi juga di Arab dan seluruh dunia. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih.